Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rilis kasus kematian misterius Brigadil Ridhal Ali pada hari ini. Tim penyidik menyebut kasus ini resmi sebagai aksi bunuh diri. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dalam rilis publik hari ini memaparkan bahwa pihak penyidik telah melakukan serangkaian olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata dalam kasus tewasnya Brigadil R.A. Dan setelah menghimpun hasil pemeriksaan yang turut melibatkan kedokteran forensik, Laboratorium Forensik dan tim cyber diperoleh kesimpulan bahwa peristiwa ini resmi merupakan aksi bunuh diri. Sebelumnya Brigadil R.A. anggota Polresta Manado ditemukan tewas pada Kamis 25 April lalu di sebuah rumah mewah di Jalan Mampang, Berapatan Jakarta Selatan dengan kondisi luka tembak di bagian kepala. Itu mobil masuk ke dalam laboratorium hari ini sama kerisnya lari. Ini sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif baik itu dari kedokteran forensik, Laboratorium Forensik maupun dari cyber mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri. Sehingga kami anggap berkara ini Terima kasih telah menonton!